Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham Oke guys, jadi hari ini hari Rabu ya, tanggal 13 Maret 2024 IHSG hari ini sempat naik ke 7441 dan all time high guys ya untuk IHSG nya Pada hari ini close di 7421 dengan kenaikan 0,53% Nah jadi hari ini banyak sekali saham-saham yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan Jadi kita akan bahas dan juga akan analisa ya saham-saham tersebut berdasarkan teknikalnya Karena untuk channel IQ Saham ini, nah mungkin buat teman-teman yang baru menonton channel IQ Saham Memang kita khususkan ya untuk memantau pergerakan saham-saham bagus yang rutin bagi dividen Dari sisi analisa teknikalnya Jadi kita akan lihat dari sisi akumulasi distribusi, lalu kita akan lihat pergerakannya Kira-kira kita bisa beli di area mana itu juga kita bahas di channel IQ Saham ini Jadi buat teman-teman yang sedang mencari analisa fundamental Boleh cek link video saham lainnya di kolom deskripsi guys ya Nah jadi disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham Dan ini juga bukan financial advice Jadi seluruh keuntungan dan juga kerugian Itu teman-teman bertanggung jawab di atas keputusan investasinya masing-masing seperti itu Nah kita akan awali dengan merihat harga komoditas nikel Yang hari ini melanjutkan kenaikan guys ya Kemarin kita lihat memang sempat sideways ya untuk saham-saham nikel Teman-teman boleh scrolling ya di channel IQ Saham ini Saya itu sering sekali guys untuk membahas saham-saham di sektor nikel ya Karena pertumbuhannya ini menarik Karena kita lihat juga harga nikel ini sudah mengalami kenaikan seperti itu Dan hari ini naik ya dari 17.400 USD per ton Ini naik sampai di 18.325 USD per tonnya Nah kenaikan ini sekitar 14,5% ya dalam satu bulan terakhir Ini pun berimbas dan juga menjadi sentimen yang sangat positif untuk saham-saham di sektor nikel Yang pertama kita akan bahas saham INCO Untuk INCO hari ini ada kenaikan yang cukup bagus 7,77% close di 4.300 Dan kita lihat ternyata hari ini ada small accumulation guys ya Dari investor asing Yaitu L, J, B, K, N, I, O, D, Z, P, A, K, C, P, dan juga Y, U guys ya Menarik untuk INCO Kemarin ya di hari Jumat lalu itu sempat turun 1,97% close di 4.000an guys ya Bahkan close-nya di 3.990 per lembar saham Tapi ya karena hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan Hari Jumat lalu itu menjadi area higher low yang cocok untuk tambah muatan Sebenarnya seperti itu guys ya Tapi kalau misalkan teman-teman memang belum ada niatan untuk investasi jangka panjang di saham INCO Memang akan merasa dipermainkan atau kena gocek bandar gitu guys ya Nah tapi kalau misalkan teman-teman meniatkan untuk investasi jangka panjang di saham INCO Tidak peduli harga sahamnya naik ataupun turun ya Teman-teman harus tetap dengan strategi dan juga money management Ketika harga sahamnya turun Kesempatan untuk beli di area yang lebih murah Nah ini udah 2 kali guys ya menyentuh level di 3.610 per lembar saham Yang berarti seharusnya teman-teman memanfaatkan area support ini Area support yang cukup kuat ya di 3.610 Ini untuk melakukan area entry atau pembelian Nah untuk averaging up bisa di area higher low atau ketika saham INCO-nya terkoreksi ya Seperti itu jadi tetap belilah saham bagus di harga murah bukan beli saham bagus di harga mahal Untuk INCO apakah di harga saat ini ya 4.300 masih cocok Untuk dibeli Saya lihat memang untuk saham-saham nickel ini masih berpotensi lanjut naik Jadi kalau misalkan teman-teman mau titip sendal juga gak masalah ya Di bawah 4.500 Saya rasa 4.500 menjadi area resisten selanjutnya Yang mungkin saja bisa ditembus oleh saham INCO Di bawah 4.500 masih oke lah untuk akumulasi saham INCO Tapi tetap teman-teman jangan all in ya tetap cicil beli aja santai aja karena pembagian dividen juga kan masih lama Semoga aja INCO bisa bagi dividen besar di tahun 2024 ini Itu menjadi harapan kita bersama ya guys ya Kita lanjut ke saham NCKL NCKL juga hari ini mengalami kenaikan yang bagus ya 7,43% Plus di 940 rupiah per lembar saham Volume transaksi hari ini juga cukup tinggi Tapi kita lihat stokasinya sudah ada overbought ya Jadi untuk NCKL masih ada potensi bisa lanjut naik Kalau misalkan kembali di akumulasi Hari ini rata-ratanya ada big akumulasi dari AK, DP dan juga LG guys ya Ini masing-masing di atas 50 ribu lot Yang paling besar adalah AK, 66 ribu lot Jadi NCKL ini berpotensi bisa lanjut naik lagi ya Sampai di level 1.400an mungkin ya Atau kalau misalkan memang sentimennya terus berlangsung ya Sentimen positif ini terus lanjut NCKL juga bisa tembus all time high Sebenarnya seperti itu Dan untuk NCKL sudah mendapatkan janji akan bagi dividen ya Setelah IPO di tahun 2023 lalu itu di bulan Juli Jadi kita nantikan untuk dividen NCKL di bulan Juli 2024 ini guys ya Kita lanjut ke saham Antam Untuk Antam hari ini juga ada kenaikan ya 3,51% close di Rp. 1.620 per lembar saham Nah untuk Antam ya di bawah Rp. 1.650-1.700 Ini saya rasa masih cukup oke lah Untuk kita bisa melakukan akumulasi Tapi lebih bagus kalau misalkan ada koreksi Teman-teman beli di area koreksinya seperti itu Volume transaksi hari ini cukup bagus ya Tapi disini kita lihat rata-ratanya ada small accumulation dari BK 125.000 lot lalu NI, CC, AK ya Dan juga AZ disini beli di atas 38.000 lot ya Sedangkan masih ada distribusi yang lumayan cukup besar nih dari YP Tapi kita akan coba pantau terus saham Antam ya Semoga saja Antam akan ada koreksi terlebih dahulu sebelum lanjut naik lagi Karena Antam ini berpotensi bagi dividen dengan yield sebesar 5-6%an di tahun 2024 ini Menarik guys ya untuk saham Antam Semoga bisa dibagi dividen lebih besar lagi dibandingkan tahun sebelumnya Nah kita lanjut juga ke saham Harum Untuk Harum ya ini setengah portfolio-nya adalah bisnis nikel dan setengahnya lagi adalah bisnis batu bara gitu guys ya Jadi bisa kita kategorikan Harum ini ya sebenarnya sudah masuk ke dalam saham-saham sektor nikel Untuk Harum Energy hari ini ada kenaikan 5%an naik ke Rp1.360 per lembar saham Volume transaksi hari ini juga ada kenaikan Kita lihat ada normal akumulasi dari KZL, GCCBK dan lain-lain guys ya Nah ini cukup menarik juga untuk Harum Energy karena bisa terus lanjut naik Dan ada area higher low di 1.200an ini sebenarnya sudah lewat gitu guys Untuk akumulasi Harum ada resistan di 1.400an jadi di bawah 1.400an saya rasa masih cukup oke Semoga akan ada koreksi dan higher low ya buat teman-teman yang mungkin Terkarik dengan saham Harum ini bisa memanfaatkan area koreksi untuk tambah muatan ataupun entry kembali Jadi kita lihat ya untuk saham UNTR, UNTR juga kan diversifikasi ya ke tambang nikel Tapi untuk United Tractors hari ini malah mengalami penurunan sekitar 2%an Sedangkan Harum malah mengalami kenaikan 5%an guys ya Kita lanjut juga ke saham NICL Nah untuk NICL ini sebenarnya pengecualian ya karena NICL ini saham nikel juga Tapi saham nikelnya lebih ke saham ya bisa kita bilang saham gorengan lah guys ya Jadi mudah sekali untuk naik, mudah sekali untuk turun dan ya sering kali ya digoreng oleh bandar saham seperti itu Nah jadi guys untuk NCKL ya hari ini ada kenaikan 8,72% Setelah sebelumnya menyentuh ya beberapa kali di area support di 1.65 Hari ini naik ya close di 1.87 per lembar saham dengan kenaikan 8%an Hari ini rata-rata akumulasinya cukup netral dari CC, YUP, DCP dan juga EP guys ya Menarik sebenarnya untuk saham NICL ini Tapi ya untuk teman-teman yang strike to the fundamental ya Memilih saham-saham yang memiliki fundamental yang bagus Ya bisa memilih saham Harum ya contohnya Antam, NCKL dan juga Inco seperti itu guys ya Meskipun NCKL ini baru IPO di tahun 2023 tapi saya akui dari sisi fundamental ini sebenarnya sangat menarik ya untuk NCKL dan juga sudah terbukti bagi dividen NICL juga sebenarnya ada dividennya guys ya Tapi ya karena harga sahamnya di angka seratusan Jadi ya mungkin kita kategorikan dalam saham gorengan ya Dimana dividen NICL juga kecil ya Hanya 4 rupiah per lembar saham Kita cek ya Ini intrim sedangkan finalnya juga kecil ya Hanya 3 rupiah per lembar saham NICL kalau misalkan bisa lanjut naik lagi teman-teman bisa manfaatkan untuk trend following ya Per potensi naik sampai 300an Dan kalau misalkan naik tinggi ini bisa ada potensi cuan beggar sebenarnya Oke guys kita lanjut ke saham Breeze ya Untuk Breeze hari ini malah tembus resistance dan all time high ya Close di 2.850 rupiah per lembar saham Saya mohon maaf ya guys ya banyak suara motor mungkin ya Karena kejernihan suara ya karena tidak saya redam gitu ya Jadi suara motornya kedengeran mungkin sama teman-teman Ini kan saya kamarnya ya di pinggir jalan ini guys ya Sebenarnya jalannya jalan pedesaan sebenarnya Tapi ya banyak sekali motor-motor yang kenal potnya bising ya Jadi mohon dimaklumi gitu guys Dan ini juga musim-musimnya puasa Jadi banyak sekali yang ngabuburit ya di sore hari Nah untuk Breeze Kenapa hari ini malah lanjut naik ya Sempat ada higher low di 2.300-2.400an Nah ini kenaikannya ya di sekitar 4 bulanan Sudah naik 96 persenan untuk saham Breeze ya Jadi hari ini naik tinggi 9,62 persen ya Karena Bank Syariah Indonesia ini mencatatkan laba bersih sebesar 5,7 triliun rupiah Yaitu 33,9 persen secara year on year pada tahun 2023 lalu Setara dengan 105 persen ya dari estimasi dan melampaui ekspektasi konsensus Seperti itu Jadi untuk Breeze ini laba bersihnya naik signifikan ya Makanya hari ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi Volume transaksinya juga naik dan kita lihat juga stokasiknya Sempat ada oversold ya di area higher low-nya di 2.400an Nah sebenarnya teman-teman kalau misalkan mau tambah muatan itu di area higher low aja Bukan ketika naik tambah muatan itu saya rasa kurang efektif Jadi tambah muatan itu ketika ada higher low Hari ini ada big akumulasi ternyata ya dari investor asing Ada REX, EUK, ZAK, ZP, XA dan lain-lain Jadi untuk Breeze apakah berpotensi lanjut naik lagi Sebenarnya ada potensi lanjut naik Tapi buat teman-teman yang baru mau masuk di saham Breeze Saya sarankan ya berhati-hati ya Karena Breeze ini sudah naik sekitar 96 persen di 4 bulanan gitu guys Jadi sudah naik tinggi Ibaratnya teman-teman kalau misalkan beli di 2.800an Ini belinya di area pucuk seperti itu Kita lanjut ke saham TOTL Untuk TOTL ini sempat ya menyentuh area support kembali di 400an Area psikologis di 400an Tapi pada hari ini ternyata mengalami kenaikan yang bagus ya 5,88 persen naik ke 432 per lembar saham Volume transaksinya ada kenaikan dan stokasinya juga sudah oversold ya guys ya Sejak tanggal 6 Maret lalu Nah jadi ada big akumulasi dari CC dan juga KK guys Jadi untuk TOTL masih ada potensi bisa melanjutkan kenaikan Dan kita belum melihat ya guys ya Apakah TOTL ini ada sentimen positif atau tidak Mungkin teman-teman bisa search juga ya di Google Kira-kira ada apa nih ya yang terjadi terhadap saham TOTL seperti itu Hari ini mungkin saya hanya research ya berita-berita bagus itu Atau sentimen positif itu dari saham-saham nickel dan juga saham bris gitu guys Nah kita lanjut ke saham ESA Untuk ESA juga disini ya menarik kenaikan hari ini 7,41 persen close di 580 rupiah per lembar saham Dan stokasinya sudah ada oversold Volume transaksi hari ini juga cukup bagus Ada big akumulasi guys ya rata-ratanya Itu dari SS, ZP, YJ, AK dan juga BK Menarik untuk ESA berpotensi lanjut naik Ya kalau misalnya teman-teman mau trend following di saham ESA juga boleh gitu guys ya ESA ini juga saham yang rutin bagi dividen Tapi mungkin dividennya itu cukup kecil ya Jadi teman-teman tetap harus mencari capital gain Atau capital gain approach ya di saham ESA seperti itu Oke guys jika ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar Untuk saham ESA juga ini masih ada kesempatan ya Untuk bisa trend following ya Sampai di level 600an Ya teman-teman kalau misalkan mau trend following Belinya di area higher low seperti itu Oke guys jika ada pertanyaan ataupun requestan Boleh tulis di kolom komentar Terima kasih sudah menonton channel IQ Saham Thank you for watching see you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh